bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman balik lagi di channel review millennial kali ini di video ini saya akan merekomendasikan salah satu game ya nama gamenya adalah digital monster atau digimon ya siapa yang tidak kenal dengan film digimon ya film-film anak-anak yang sampai sekarang masih saja ada ya ada digimon adventure 2020 ya meskipun ini terlihatan seperti film atau anime untuk anak-anak tapi sebenarnya orang dewasa pun sering kali banyak sekali yang menonton anime digimon ini ya oke dan game digimonnya ini cukup menarik ya saya pun sangat suka sekali jadi jam ini bisa teman teman dapatkan atau download secara gratis tapi sayangnya tidak ada di playstore ya sudah dihapus dari playstore jadi untuk mendapatkan game ini teman teman silahkan ketikan saja di facebook ya digital monster atau digimon base ya nah disini pertama kali untuk apa namanya bermain game ini teman teman bisa memilih servernya terlebih dahulu ya dari server 1 sampai 10 sudah ada ya kemudian ada 11 12 juga sudah ada nah ini setiap servernya diberikan nama nama digimonnya ya seperti agumon gabumon dan lain-lain ya silahkan teman teman pilih mau bermain di server apa dan saya sarankan bermain di server yang sudah ada di dalamnya teman kalian ya misalnya teman kalian misalnya teman kamu ya direkomendasikan game ini oleh teman kamu ya atau ada teman kamu yang main nah misalnya mainnya di server 4 nah kamu tinggal pilih yang server 4 kemudian enter jam ya nah kemudian setelah enter game disini kamu bisa memilih praksi ya praksi itu semacam apa ya group ya jadi disini kamu bisa pilih ya mau Olympus Royal Knight Naik atau Dakritim kemudian karakternya juga disini kamu bisa pilih masih ada 3 karakter yang pertama ada ini siapa namanya sih Taichi ya Taichi dengan agumonya kemudian ada Mimi dengan palmonya dan ada Takeru dengan patamonya ya kemudian disini juga kamu bisa pilih dressnya ya atau kostumnya kemudian disini kamu bisa kasih nama kamu ya nah kemudian tinggal fit timer ya nah untuk tampilan di gamenya kurang lebih seperti ini ya disini saya akan ganti akun terlebih dahulu ya nah disini kalau misalnya kamu belum daftar bisa daftar dulu ya register ya untuk daftarnya disini ya teman-teman dan kemudian untuk loginnya juga bisa disini nah sekarang saya login dulu ya login dulu ke akun saya nah disini welcome nah kemudian saya pilih server saya disini server engemone ya kemudian enter game nah untuk tampilan depan atau tampilan ininya apa game ya ya saat masuk ke game seperti ini teman-teman ya kita bisa jalan-jalan ya dengan digimon kita ya seperti ini untuk mengganti digimon ini bisa diindeks ya nah disini tapi syaratnya harus sudah dimiliki terlebih dahulu ya tinggal klik follow saja oke disini kamu bisa apa namanya mendapatkan digimon digimon favorit kamu dan mengevolusikan digimon nya ya seperti disini misalnya saya ini sudah ada yang tahu ini digimon apa awalnya nah ini adalah plotmon awalnya plotmon ini sudah menjadi ovanimone bisa teman-teman lihat di bagian evolve evolve atau perubahan awalnya plotmon kemudian gatomon kemudian engemon kemudian engewon kemudian jadi ovanimone nah untuk mendapatkan digimon kamu bisa pray disini ya ada banyak pilihan tapi kamu harus mendapatkan itemnya terlebih dahulu selanjutnya untuk pertarungannya kamu bisa battle 1 versus 1 ya di bagian arena seperti ini misalnya saya contohkan saya cari musuhnya terlebih dahulu misalnya saya pilih yang ini kita challenge nah untuk VS kurang lebih seperti ini jadi ini gameplaynya otomatis kalau untuk yang 1 versus 1 seperti ini tapi ada yang harus manual sama kita juga bisa diarahkannya atau dimainkannya sama kita tapi itu ada di jam-jam tertentu nanti saya kasih tahu tempatnya dimana nah yang 1 versus 1 yang bisa di kontrol oleh kita ini disini ya nah jadi nanti kita tunggu countdown nya mulai battle start dimulai setelah 12 jam nanti baru kita bisa melakukan match untuk mencari musuh siapa yang bisa kita tantang nah disini banyak sekali fiturnya ada dunion juga banyak pokoknya ini cukup seru sekali kemudian ada juga yang adventure nya seperti ini saya contohkan 1 kali nah di adventure kurang lebih seperti ini ada stage stage nya dan ada normal ada elite untuk reward nya pun banyak kemudian ada dunion nya juga di setiap stage atau di setiap X nah untuk ini jika misalnya teman-teman sudah mendapatkan bintang 3 itu bisa di swipe ya jadi langsung dapat reward nya ya kalau di swipe nah seperti ini nah kemudian kalau dimainkan ya gameplay nya kurang lebih kita mulai saja nah untuk gameplay adventure nya kurang lebih seperti ini ya kita harus membawa 2 digimon terkuat kita nah ini saya sengaja tidak kasih suara agar tidak bendrock dengan suara saya nah ini sangat mudah sekali kalau levelnya sudah besar tentunya teman-teman kalau saat bermain game digimon ini akan sedikit sulit untuk mengalahkan monster karena ini level saya sudah tinggi dan kebetulan memilih stage yang di bawah level saya jadi tidak terlalu sulit untuk musuh musuh nya oke mungkin itu saja teman-teman yang bisa beritahukan kepada teman-teman mengenai game digimon ini dan harus teman-teman tahu bahwa game digimon ini online bukan online oke sampai berjumpa kembali milenial berikutnya mohon maaf jika banyak kesalahan dalam tutur kata ataupun dalam menjelaskan jangan lupa untuk like komen bagikan dan subscribe video ini agar saya bisa terus berkembang dan terus berkembang lagi wassalamualaikum warahmatullahi terima kasih